Halo, konnichiwa, selamat siang minasan, balik lagi bareng gue Hope Gaming, jadi sorry banget videonya telat karena gue baru bangun tidur habis lepas malemnya, jadi ayo kita langsung aja lihat event minggu ini ya, karena udah live dari tadi siang sebenernya, cuman gue lagi gak ada di dunia ini. Lagi di dunia mimpi, oke jadi kita punya value package, seperti biasa value package, lewatin aja kalau misalnya suhu-suhu punya kontrak starry gems yang lebih, silahkan beli, tapi kalau gak usah aja, lewatin aja value package, nah kita punya adventure package, ini sangat-sangat menarik ya adventure package, gue pikir adventure package ini 100 dolar ada sekitar 1 jutaan, lebih tergantung kursi Indonesia dolarnya berapa, ternyata dia cuman 50 dolar, kayaknya gue bakal beli adventure package yang ini, karena lumayan ya, ini event minggu ini tuh eventnya menarik ya, jadi ada kayak tambahan-tambahan hadiah gitu, jadi pertama kita lihat dulu adventure package, oke kita lewat, Ims adventure seperti biasa hadiahnya, plus ditambah dengan delicate picnic basket, plus kita juga dapat maple leaf point, jadi biasanya tuh kan kita dapat sekitar 100, apa namanya kalau kita main di si Ims adventure ini, biasanya kita dapat 100 ya, sekarang tuh dikurangin jadi 50, tetapi kita dapat 2 maple leaf point, hmm, menarik menarik, menarik, ntar dulu, package yang tadi dapat, purgeshnya the god purgesh itu get double gold reward of star collection in the Ims adventure event, star collection-nya double gitu maksudnya, double privilege, double gold, double gold, berarti kita dapat double yang mana ya, double kamu, perasaan kita juga dapat double ini ya, bukan cuman double kamu, tapi kita juga dapat double kamu, siapa tau kita juga dapat double kamu, semuanya nggak dikasih tau apa yang kita nggak double ya, tapi kalau menarik banget kalau dia kasih double ini dan juga double maple leaf point ya, jadi oke, jadi kita dapat hadiah seperti ini, seperti biasa, ya udah nambah ketertarikan sama Ims adventure kalau hadiahnya bisa jadi lebih banyak, soalnya Ims adventure akhir-akhir ini agak turun reputasinya ya, next kita punya joyful picnic, nah ini dia ya, seperti biasa susu harus lock-in 24 jam sekali dan pencet tombol ini ya, pencet void campaign biar hadiahnya tuh jalan lagi ya, soalnya setelah 24 jam hadiahnya bakal mati, jadi ya untuk memaksimalkan hadiah disini dapat apa namanya nih, tas apa gitu ya, delicate picnic basket ya, untuk dapat hadiah disitu dan ya ini adalah satu-satunya yang pengen kalian, pengenin ya, mysterious artifact selection chest, ini dia satu-satunya yang pengen yang paling bagus maksudnya, tapi kalau belum bisa sampai sana, ambil aja glory epic hero selection chest harga 2.500, ataupun pengen naikin star spawn core, bisa aja dengan 3.000, berarti susu harus sedikit mengeluarkan si universal crystalnya untuk bisa mendapatkan itu, shelter mission, kita akan coba nyelesaikan shelter mission kali ini, soalnya gue ngerasa shelter missionnya gak terlalu susah sih, yang terakhir kita punya maple leaf ballot, jadi caranya untuk dapat maple leaf ballot itu adalah, dapatkan 1 buah maple leaf point setiap 100 event item consume, jadi item consume itu maksudnya item yang ini ya, delicate picnic basket, jadi setiap 100 kita menggunakannya, kita menggunakan si picnic basket, gunakannya di, mana tadi, ya gunakannya di joyful picnic ya, itu kita akan mendapatkan 1 buah daun, ya, coba kita hitung ya, biasanya kalau free to play itu dapatnya sekitar 25.000 ya, eh 25.000, 2.500 ya, glory epic hero selection chest, artinya kita bisa dapat sekitar 25 ya, berarti bisa dapat 25 maple leaf ballot, 25 biar bisa sampai disini, wow lumayan ya hadiahnya, dapat tambahan kamu dan juga dapat tambahan ntar dulu, ini lucu ya, caranya untuk dapatkan poin itu adalah, kita harus menggunakan dulu, ya gak sih, kita harus menggunakan dulu si delicate ini, delicate picnic basket untuk mendapatkan daun, kalau kita dapat, aduh, kalau misalnya kita kekurangan ya, kita bisa nambah dengan 100 yang ada disini, tapi dia ini hanya bisa didapatkan setelah kita menggunakannya yang lain, jadi kok kayaknya, kenapa mereka gak ngasih dice aja ya, tapi ya dapatnya sampai disini, kalau misalnya susu bisa mendapatkan yang 50 dolar tadi, bisa dapatkan kamu spiritual essence, lumayan sih, lumayan sih sebenarnya dapat tambahan dice, artinya, artinya apa, artinya memang kita harus tunggu sampai hari terakhir, untuk bisa memaksimalkan event ini ya, jadi seperti biasa, eventnya nyantai, tapi tunggu di hari terakhir untuk memaksimalkan hadiahnya, Stellar Shard, gue butuh banget Stellar Shard, 25 ribu Stellar Shard, persatuannya, sepertinya bagus, sepertinya bakal gue kejarin dia, 3 ribu, dapat berapa nih, misalnya kita cuma sampai, wow, Megalodon, sampai seribu, sampai seratus, kita cuma, palingan gue cuma bisa sampai 30, kalau mau dipaksa 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 15, nah berapa itu, lumayan dapat essence, oke, jadi ya, gimana kalau kita selesaikan kamu, kayaknya astaga, gue udah terlalu banyak punya hero disini, jadi ya, kamu, brrrr, kali ini gak terlalu susah ya, yang paling susahnya cuman, wall deck doang ya, kalau enak, seperti itu namanya, Nakia, Natasha, siapapun itu, ke, mana-mana-mana-mana-mana-mana, kamu aja, iya, pas banget dapet tempat, le, 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 yeah, selesai, gampang, mereka berdua, e, kayaknya gak usah, 2000 gems hanya untuk hero light dan dark, no, yeah, dan, ya, itu aja sih eventnya untuk kali ini, kalau menurut gue, santai, tapi, ada tambahan event maple leaf, cuman, uh, bentar dulu, dengan main ins adventure, kita juga dapet maple leaf, ya kan, wah, dapet berapa tambahan maple leafnya, sekitar, e, kalau misalnya kita sampai di kotak hero bintang 5, ini ada aranea gak sih dalamnya, belum ada aranea di dalamnya, kalau kita sampai dapet kotak hero bintang 5, artinya kita dapet berapa maple, 2, 4, 6, 8, 10, tambahan 10 maple, berarti, wow, kita bisa nyampe ke bawah ya, sampe, 40, 50 mungkin, lumayan ya, plus kita dapet tambahan dice lagi untuk main, eventnya lumayan bagus sih kalau menurut gue, gimana menurut susu-sus kalian, ini free to play loh, kalian gak usah ngeliat extra rewardnya, lihat aja basic rewardnya, dan juga maple maplenya ya, kalau menurut gue sih, lumayan bagus, soalnya dikasih dice juga untuk lebih maju lagi, di Ims Adventure, kayaknya developer tau, di Ims Adventure sekarang udah, kurang banyak yang penggemar, Ims Adventure, jadi kayaknya ditambah dice, dice gitu gratisan, jadi, bagus aja sih kalau menurut gue, ya, gimana menurut susu-sus semuanya, silahkan di komen, dan, ya, jangan lupa untuk masuk discord, hope gaming, idle hero disana, banyak banget susu yang baru, yang ikut nimbrung disana, jadi teman-teman yang baru, susu yang baru, yang pengen tanya-tanya, silahkan, susu yang udah lama juga, silahkan berbagi, screenshotnya, berbagi pengalamannya juga, di discord kita, jadi, ya, semoga susu semua terhibur, dengan video barusan, tersiat, semangat, dan tetap, have fun, main game, jangan lupa like, dan subscribe channel gue, sampai jumpa lagi, di video-video selanjutnya, gue, gue gaming, bye-bye, sub indo by broth3rmax,